Beginilah hasil para petani salak, breh Satu hektarnya itu kalau ditanam pohon salak Mencapai 2.500 pohon Untuk itu, kalau dalam satu tahunnya Itu bisa panen dan bahkan Awal panen pun itu mencapai dalam satu hektare 4 ton, breh Satu kilogramnya salak 15.000 rupiah Kali 4 ton, maka per satu kali panen 60 juta rupiah, breh Bagaimana kalau dalam satu bulan 4 kali panen Maka Anda akan bisa mempunyai istri 3 atau 4 Mantap, kan? Ini adalah bubble deck, breh Yaitu suatu industri konstruksi suatu pembangunan Yaitu dari bola yang dipompa menggunakan angin Lalu diselipkan pada sesuatu yang pada pembangunan tersebut Fungsinya untuk meringankan pada lantai yang mempunyai gedung beberapa lantai Dan yang kedua, untuk menghemat dari semen corcoran tersebut Ini masih menjadi suatu kontroversi Apakah kekuatannya sama dengan Yang tidak menggunakan bubble deck Benda kecil ini bisa memperkokoh suatu pembangunan, breh Ada yang bilang ini namanya adalah beton decking Ada fula yang bilang adalah tahu keras Fungsinya yaitu untuk mengganjal suatu besi ram-raman Tujuannya agar besi tersebut bisa tertutupi semuanya oleh corcoran Yang kedua, untuk menjaga kelurusan corcoran tersebut Apabila posisi beton tersebut horizontal Gimana menurut para tukang ahli Inilah jenis tawondas yang paling berbahaya, breh Dan bahkan bisa membuat nyawa melayang Dan yang ini adalah jenis tawondas Vespa afinis Ini tidak begitu berbahaya Yang paling berbahaya adalah jika Ciri-ciri tawon tersebut hidupnya di dalam tanah Yaitu dengan nama latin Vespa tropica Ini yang paling berbahaya di antara tawondas lainnya Dan yang paling berbahayanya Ini bisa membuat nyawa melayang Dengan dua kali sentupan tawon tersebut Gimana kalau kalian menemukan tawon ini Harap langsung lari saja Ini adalah grontol gandum, breh Kalau di Indonesia memang terkenal dengan grontol jagung Karena Indonesia sendiri dulunya Makanan paling utama yaitu terbuat dari jagung Berbeda kalau di India Memang di India banyak juga gandum Untuk itu cara pembuatannya pun hampir mirip Cuman beda bahan Kalau di Indonesia mungkin karena banyak jagung Sehingga makanannya pun dengan grontol jagung Kalau kalian ingin merasakan grontol gandum Ya ke parindapan saja Kami akan selalu berbagi ilmu dan hal unik Bukti support kalian Tekan tombol subscribe Dan notifikasi loncengnya